Salah satu program kerjasama antara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dengan Fakulti Sosial Sains dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia yaitu kuliah umum yang dilaksanakan di Ruang Rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin pada Selasa 21 November 2023. Dengan mengangkat tema kuliah umum, kajian Dialek Malaysia melalui bantuan aplikasi International Persian Geographical International System Kegiatan ini dihadiri para jajaran dan dosen Fakultas Ilmu Budaya serta Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Keharuddin M.Hum Pada materi pertama dengan tema pemerian jaringan Dialektal Melayu Semenanjung Malaysia berasaskan sistem maklumat geografi dan akustik dibawakan oleh Prof. Madia Dr. Syahidi Abdul Hamid Pusat Kejian Bahasa, Kesusasteraan, dan Kebudayaan Melayu dilanjut dengan sesi diskusi Pada materi kedua, analisis jaringan Dialektal Melayu Pesisiran Pantai Timur Semenanjung Malaysia yang dibawakan oleh Nurul Syuhada binti Syafi Materi ketiga, analisis fonologi dan leksikal Dialektal Persisiran Pantai Utara Johor berdasarkan maklumat geografi dibawakan oleh Tengku Syuhaymi binti Kuaha Materi keempat, konsonan pemisah vokal rangkap di posisi tengah pertuturan bahasa Melayu standar dibawakan oleh Nur Farhana Alia binti Zawasi Materi kelima, perbandingan akustik bunyi vokal Dialektal Kedah Persisiran dengan penuturan standar bahasa Melayu dibawakan oleh Nurul Atira binti Jafar Dan materi keenam, pemerian pola akustik plosif bahasa Melayu yang dituturkan oleh penutur Melayu Arab dibawakan oleh Muhammad Muhaimin bin Muhammad Baik, terima kasih yang bertanya Yang pertama saja, kita memanfaatkan perisian ArcGIS yang dibeli secara maya untuk membantu permintaan ini secara digital Ia berbeza dengan permintaan yang bersifat tradisi atau konvensional yang melakukan permintaan secara manual Jadi dengan adanya ArcGIS kita akan dapat lakukan permintaan secara lebih teliti lebih jelas dan lebih menarik dengan bantuan maklumat-maklumat geografi fizikal maupun manusia Yang kedua, kelebihan-kelebihan yang boleh didapatkan daripada penerapan GIS atau Geographical Information System ini atau dalam bahasa Melayu sistem maklumat geografi ini ialah kita dapat menghasilkan sebuah permintaan yang lebih tepat dan tuntas khususnya permintaan dari segi isoglossnya yang lebih menerapkan ciri sebenar keberadaan sebuah varian dan juga konsep-konsep seperti kecairan dan transisi yang berlaku dalam sesuatu lokality yang melibatkan beberapa varian dan dalam konteks internasional pula saya mengharap dan juga menjangkakan bahawa dengan permintaan yang sebegini kita dapat menggarap kawasan yang lebih meluas khususnya melewati batasan sebuah negara seperti Malaysia dan mengimpunkan jaringan dalam bentuk permintaan digital ini bagi sebuah permintaan Nusantara jadi dengan itu maka dia akan jadi lebih berdaya maju dan dapat seiring dengan kajian semasa untuk implementasi dari program kerjasama yang telah kita bina secara bertahun-tahun jadi sudah sejak tahun 2020 itu sudah ada bentuk kerjasama yang telah kita bangun dengan Universiti Kebangsaan Malaysia dan sudah banyak implementasi yang telah terlaksana jadi bukan hanya dalam bentuk kuliah umum seperti ini tetapi banyak implementasi-implementasi lain yang sudah terlaksana misalnya ada seminar internasional yang namanya itu seminar internasional ASBAM itu rutin kita laksanakan setiap tahun jadi kami antara Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Universitas Hasanuddin itu saling berganti host jadi tahun ini misalnya Universitas Hasanuddin yang menjadi host maka tahun depannya adalah Universiti Kebangsaan Malaysia dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.